I see her rolling up, uber black, cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me. Beberapa musim terakhir, motor Honda RC213V yang sempat berstatus salah satu motor paling kompetitif berubah menjadi sangat buruk. Yang menarik, dengan memutuskan pergi dari Honda, maka ia mengikuti jejak juara dunia sembilan kali, Valentino Rossi. Dan berikut berita selengkapnya. Mark Marquez resmi meninggalkan tim Repsol Honda setelah MotoGP 2023 berakhir. Marquez masih memiliki sisa satu musim kontrak di Honda. Namun Marquez dan Honda telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak. Di kutip dari situs MotoGP, kedua pihak sepakat bahwa keputusan pemutusan kontrak adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Honda Racing Corporation dan Mark Marquez sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak 4 tahun sebelum waktunya pada akhir musim MotoGP 2023. Dengan sisa satu tahun dalam kontrak 4 tahun antara HRC dan Mark Marquez, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka setelah selesainya musim 2023. Kedua belah pihak sepakat demi kepentingan terbaik, masing-masing pihak akan mencari cara lain di masa depan untuk mencapai tujuan dan target masing-masing, tulis pihak Honda. Mark Marquez memenangkan enam gelar juara dunia MotoGP bersama Honda. Mark Marquez bahkan langsung jadi juara dunia MotoGP saat ia baru naik kelas ke MotoGP pada 2013. Setelah itu, Mark Marquez merajai MotoGP dengan merebut titel juara dunia di musim 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Kehebatan Mark Marquez mulai buyar saat ia mengalami kecelakaan fatal di awal MotoGP 2020. Mark Marquez harus menjalani sejumlah operasi pada tulang humerus kanan. Walaupun telah pulih, Mark Marquez belum bisa mencapai level seperti saat musim MotoGP 2019 dan sebelumnya. Salah satu hal yang disebut mempengaruhi performa Mark Marquez adalah lantaran motor Honda yang saat ini kesulitan menandingi performa Ducati. Akankah pengumuman ini memantik motivasi lebih kepada Mark Marquez untuk memberikan yang terbaik kepada Honda sebelum resmi berpisah nanti? Dengan begitu, Mark Marquez akan mengamuk kalam entas di MotoGP Mandalika 2023 hingga meraih podium? Ya, kabar mengejutkan diumumkan Honda pada Rabu 4 Oktober 2023. Mereka secara resmi menyampaikan bahwa pihak Honda dan Mark Marquez sepakat untuk berpisah setelah hampir 11 tahun bersama. Mark Marquez Perpisahan itu akan tersaji di akhir MotoGP 2023. Dengan begitu, Marquez cabut lebih awal dari Honda, meski kontraknya sebenarnya masih ada hingga 2024. Honda Racing Corporation dan Mark Marquez akan mengakhiri kolaborasi lebih awal dengan kesepakatan bersama, tulis keterangan resmi HRC. Menilik statistik gila Mark Marquez selama 10 tahun bersama Honda, jelang berpisah di akhir MotoGP 2023. Honda Racing Corporation dan Mark Marquez sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak 4 tahun mereka sebelum waktunya pada akhir musim kejuaraan dunia MotoGP 2023. Lanjutnya, perpisahan ini terasa mengejutkan dan emosional bagi kedua belah pihak karena Mark Marquez sudah memberi kontribusi begitu besar kepada Honda. Telah setia dengan Honda sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, Mark Marquez telah mempersembahkan 6 gelar juara kepada tim itu. Dengan adanya kabar ini, penampilan Mark Marquez tak ayal akan ramai disorot dalam balapan terdekat nanti, yakni MotoGP Mandalika 2023. Balapan yang akan digelar di tanah air itu, tepatnya di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada minggu 15 Oktober 2023 tersebut bisa jadi momentum Mark Marquez memberi persembahan terbaiknya kepada Honda sebelum berpisah. Tentunya, Mark Marquez akan berambisi naik podium karena tak mau mengakhiri karir di Honda dalam kondisi yang memilukan. Kans pembalap berjuluk The Baby Alien itu untuk meraih hasil manis di Mandalika pun terbuka lebar. Pasalnya, Marquez menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa balapan terakhir. Teranyar, dia naik podium ketiga di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu. Berkat pencapaian manis itu, posisi Mark Marquez langsung mengalami peningkatan drastis di kelas men. Dia kini ada di urutan ke-15 dengan 64 poin. Setelah sempat jadi isu hangat beberapa bulan terakhir, akhirnya terkonfirmasi, Mark Marquez meninggalkan Repsol Honda penghujung MotoGP 2023. Artinya Mark Marquez mengakhiri kontraknya lebih awal bersama Repsol Honda. Karena kakak Alex Marquez itu sejatinya memegang kontrak sampai penghujung 2024. Kini teka-teki tersisa adalah kemana sosok Mark Marquez pada MotoGP musim depan. Konon ia bakal gabung tim satelit Grecini Ducati demi kembali mendapat motor kompetitif. Beberapa musim terakhir, motor Honda RC213V yang sempat berstatus salah satu motor paling kompetitif berubah menjadi sangat buruk. Tidak heran, juara dunia MotoGP enam kali itu memutuskan hengkang ke Grecini. Yang menarik, dengan memutuskan pergi dari Honda, maka ia mengikuti jejak juara dunia sembilan kali, Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!